Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Bang Iwan jadi pagi ini Bang Iwan ada di desa Karangbendo kecamatan Tekung Kabupaten Umajang beberapa jam sebelumnya Bang Iwan mendapat informasi dari salah satu subscriber Bang Iwan bahwa keluarganya pemilik toko yang namanya Muslimin ini menjadi kurban aksi pencurian dan aksi pencurian itu terekam kamera CCTV seperti apakah aksi kedua pelaku yang sempat terekam CCTV yuk kita cari tahu bersama-sama abangnya pelaku sempat buka di sini ya? iya sempat buka sini mas, sempat nyongkel tapi tidak berhasil, kayaknya tidak berhasil sih terus jari cedak kamera di belokkan itu mungkin ada waktu 45 menit itu 45 menit terus masuk lewat sini lewat pintu pintu mana? pintu ini mungkin lagi ya? mungkin lagi ini ada tugas ya bawah sama atas ini sudah tidak terekam kamera itu sudah ya? sudah di pelakon? iya, kamera sudah tidak terekam ya cuma kamera dalam ya tapi tidak tidak terekam aktivitas bukanya kamera yang terekam ini ya? ini dua satu sama dua yang terekam kamera yang timur itu diputar ya? iya terus yang di acak-acak etalase mana aja? yang di acak-acak etalase tempat rokok ini, posisinya seperti apa? yang terekam? nah, gini nih posisinya, ngambil gini kompet-kompet ini ya? di buka ini ya? di buka ini oh, ini kompetnya dibuang iya ini ambur adur ini tapi ini ya tidak ada uangnya tidak ada uangnya tapi ya buka buka terus dia meriksa ini semua nih apa ini? rokok-rokok yang diambil ya? iya, rokok-rokok diambil pakai kresek ini kresek-keresan ya tapi kreseknya besar ya sambil ambil ini minuman minuman ini, nah ini minuman berenergi satu satu krab yang satu pelaku satu bawa pelaku dua bawa juga ya terus pelakunya gak sak-sak disini mas gak sak sesuatu tapi gak ada kan disini sabun-sabun disini berarti pelaku dua-duanya masuk ya? dua-duanya masuk dua-duanya masuk setelah ngambil ini rokok dan sebagainya pelaku kemana? jalan kemana? pelaku pertama itu masuk kemudian ngambil rokok dimasukkan ke kerantong plastik kresek nah kemudian kalau sudah banyak dikasihkan pelaku yang kedua di luar di luar ya sudah aman pelaku keduanya masuk bareng masuk bareng terus ngasak ngasak disini nah ke ruang sini tapi ini pintunya nutup ini nah waktu itu pintu terkunci dari dalam pintu terkunci dari dalam mau ambil motor motor ini ya? ya posisinya waktu mau ambil motor seperti apa? dia jongkok di mana? ya jongkok gini dia jongkok gini disini kok ngecek ya? ngecek dia oh itu terekam CCTV mana? yang jongkoknya gak kelihatan pokoknya jongkok tapi tapi jongkok disini langsung nah pediri ini kelihatan mau diambil ngecek gini dia oh sempat ngecek CCTV ya? eee tau tau kalau ada CCTV langsung langsung dia ngecek ke belakang langsung kayak ya ketahuan gitu sih terus langsung ditutupi wajahnya langsung jalan keluar mes dua-duanya keluarnya lewat toko dari sini kemudian melakukan jalan jalan kesini nyari-nyari lagi apa gitu tapi langsung kesini tapi cuma sebentar kayak nyari obat apa gitu gak tau obat apa langsung disini langsung keluar keluar ya mas nama lengkap? nama lengkap poslimin mas bisa diceritakan sameng kok tau kalau toko nya itu dibobol pencuri seperti apa ceritanya? ya itu ceritanya di subuh hari subuh hari orang tua membangunkan saya gitu ya terus katanya pintu toko itu udah buka ya subuh itu udah buka itu alhamdulillahnya CCTV itu masih saya fungsi ya fungsi masih berfungsi ya jadi langsung tak lihat di kamera CCTV ya ternyata ternyata benar itu ada maling masuk dari kamis ini kita tahu ada berapa pelaku? ada dua pelaku yang masuk itu cerita masuknya seperti apa dari awal? sampai dia masuk atau masuknya dari awal itu pertama mencongkel pintu barat sepertinya soalnya ada lecat-lecat di pintu barat itu dari nyongkel pintu barat mungkin ada kisaran waktu 45 menit terus ya nape hasil terus nyongkel toko ano CCTV CCTV depan itu diarahkan ke selatan di puter ya di puter ke selatan setelah itu langsung ya gak langsung sih nunggu nunggu momen mungkin palingnya itu nunggu momen langsung dibuka pintu toko di congkel setelah masuk dua-duanya masuk apa itu? nah pertama pelaku pertama yang masuk dulu terus ngaca-ngaca ngaca-ngaca ngambil rokok terus uang ngetumeng ya itu juga sempat mengambil motor ya iya sempat ambil motor tapi gak jadi gak jadi semuanya terekam ada berapa CCTV mas di dalam sini sini ada 4 kamera ada 4 kamera ada 4 kamera CCTV dan semuanya terekam ya semuanya terekam gambarnya pelaku seperti apa mas? ciri-cirinya ciri-cirinya itu pelaku pertama memakai penutup wajah itu kayak ninja pakai jaket kulit celana pendek yang pelaku pertama terus yang pelaku kedua ya sama pakai penutup wajah pakai kalp panjang sambil membawa sejam dua-duanya bawa celurit itu keluargan gak curiga mas? gak bangun atau gimana gak dengar suara bawah? gak bangun gak bangun ya nak boleh istri istri dengar suara gelodak-gelodak apa ya gelodak-gelodak itu di toko dikiranya itu suaranya tikus kan karena di toko kan banyak tikus terus total berapa kerugian mas? total kerugian sekitar 5 juta apa aja itu mas? itu rokok terus uang tunai terus sama minuman berenergi disini sudah dilaporkan pada kulisera? ya alhamdulillah pertama saya laporan ke RW dulu kemudian RW langsung laporan ke kepala desa dari kepala desa langsung di kontak ke polsek tikung ya polsek tikung ya jadi berdasarkan informasi mas muslimin selaku kurban pelaku ini berjumlah dua orang secara jelas tadi ceritakan pelaku sempat memutar posisi sisi PV yang di depan dan berhasil masuk setelah mencongkel pintu kayu ya pintu kayu di sisi kanan dan mengaca-aca isi di dalamnya mengambil rokok dan sempat mengambil motor tapi gagal total kerugian di gerakan kurang lebih 5 juta rupiah dan kasus ini sudah dilaporkan pada pihak kepolisian sektor tikung bentar lagi bangiwan akan mendatangi polsek tikung untuk mencari informasi lebih lanjut seperti apa hasil penyelidikan polisi apakah sudah mengarah kepada pelaku yang dua danya menggunakan cadar ini ikuti terus perjalanan ini adalah salah satu CCTV yang merekam aktivitas kedua pelaku ini yang di dalam tuku nih satu yang sebelah kanan kamera ini dua terus di depan pintu masuk rumah dan di tengah keramaian yang terkam kita jelas pada saat itu sudah melawan upaya patroli namun tadi Pak Ingi sudah mengatakan memang ini pos pos daripada rekan-rekan karena ini dari arah kelompok Arum kemudian jalannya ini sangat-sangat rawan untuk kejadian maka dari daripada itu untuk rekan-rekan dari SKD atau Stab Desa kumpulnya pasti di pos kamling ini ini tidak jauh dari TKWI semalam ini tidak jauh di 200 meter 150 lah 150 meter dari TKWI ke arah ke arah selatan kemudian ke timur dekat dan dari hasil olah TKWI yang dilakukan sejauh ini ada petunjuk yang mengarah siapa pelaku dua pelaku untuk sementara belum bisa mengingat pakai cadar namun kita berupaya kita bersinergi sama desa kemungkinan ada yang mengetahui dengan identitas anak yang ada di CCTV itu identitas yang menonjol dari fisik pelaku apa sementara dia pakai apa kerodong seperti itu kemudian agak gemuk mungkin pendek bahwa dan ciri-cirinya ini tebal ini seperti orangnya itu berewat ini rambutnya ini tebal sementara seperti itu kita upaya jelas maksimal pada saat kejadian itu memang yang disini banyak di dalam yang tidak tahu kemungkinan juga dalam keramaian jadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek saat ini dari pihak polisian sudah melakukan upaya penyelidikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pelaku segera ditangkap mohon doanya teman-teman kalau ada informasi segera hubungi pada pihak polisian jelas pelaku sudah ada dua oke ikuti terus perjalanan pangiwan dan kalian jangan pernah bangga menjadi bagian dari pelaku kejahatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh